Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, mungkin Sobatku pernah mengalami hal seperti ini? Tuas rem menjadi kosong atau los sampai membentur ke stang, akibatnya pengereman menjadi gagal atau tidak pakem. Jelas, ini adalah kondisi yang tidak bisa dibiarkan, mengingat rem adalah bagian vital dari sebuah kendaraan. Padahal minyak rem masih terlihat ada di tabung minyak dan kondisi kanvas rem pun masih cukup tebal atau bisa jadi kanvas remnya dan master remnya masih baru. Ini adalah cara termudah yang bisa Sobatku lakukan sendiri, berdasarkan pengalaman para mekanik sepeda motor yang bisa saya bagikan di sini. Sebelumnya, mungkin Sobatku perlu mengetahui cara kerja rem cakram sepeda motor agar Sobatku mengetahui apa yang akan Sobatku lakukan nantinya. Sedikit berbeda dengan cara kerja pengereman dengan sistem tromol yang saat ini mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem rem cakram, secara sederhana begini penjelasannya. Penjepitan kampas rem dilakukan melalui tuas atau pedal rem yang mengaktifkan daya hidrolik dan membuat piston menekan piringan cakram yang langsung menghentikan atau memperlambat ban kendaraan. Gesekan tersebut berasal dari disc brake antar dua buah kampas rem yang membuat laju kendaraan menjadi pelan atau berhenti. Ini bekerja ketika dari tekanan pedal rem dialirkan melalui kapiler yang mengubah daya tekan hidrolik menjadi gerakan penjepitan. Pada rem dengan sistem cakram, minyak rem berfungsi sebagai penghubung tekanan pengganti kabel sling baja yang digunakan pada sistem rem tromol. Minyak rem berfungsi untuk mendorong piston di kaliper rem agar kampas bisa menjepit cakram sesuai tekanan saat tuas master rem ditarik. Selain itu, minyak rem juga bekerja mengurangi panas akibat gesekan logam pada komponen sistem pengereman, yakni kampas dan cakram. Nah, pada kasus yang seperti ini, bisa dipastikan karena tekanan minyak rem tidak stabil atau ada udara terjebak di dalamnya. Untuk memastikan itu, sekarang waktunya kita mulai beraksi. Pertama, sediakan obeng untuk membuka penutup atas di tabung minyak rem. Baut sekrup pada penutup tabung minyak rem ini seringkali macet dan sulit dibuka, karena bagian ini memang dipasang sangat kuat untuk mencegah angin masuk atau minyak rem berceceran. Gunakan obeng dengan ukuran yang akurat untuk mencegah rusaknya kepala sekrup. Buka penutupnya pelan-pelan dan hindari minyak rem mengenai bodi motor. Jika minyak rem mengenai bodi motor, segeralah bersihkan dengan kain lap karena minyak rem dapat merusak cet bodi motor. Selanjutnya kita berpindah ke bagian bawah atau ke posisi cakram. Di sini terdapat piston dan saluran pembuangan angin dan minyak rem, sediakan kunci pas berukuran 8 mm, sambungkan saluran keluar ini dengan sedikit selang dan wadah untuk menampung minyak rem. Ini berfungsi untuk mencegah minyak rem berceceran atau jika minyak rem masih bagus maka bisa digunakan kembali. Gunakan kunci 8 mm dan putar pelan-pelan ke arah berlawanan jarum jam untuk membuka kran. Posisikan stang motor dalam kondisi tegak lurus agar minyak rem bisa diisi kembali dengan penuh. Mainkan tuas rem dengan menekannya beberapa kali hingga minyak rem keluar melalui selang, minyak rem yang warnanya sudah berubah dari aslinya, berarti sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Sebelum minyak rem yang berada ditabung habis keluar ke bawah, sebaiknya isi kembali dengan minyak rem yang baru, dan terus kocok tuas rem hingga minyak rem yang baru muncul di ujung selang. Jika minyak rem yang baru sudah keluar atau muncul di selang bawah, itu artinya semua minyak rem yang lama sudah terganti. Segera kencangkan penutup kran dan bersamaan dengan itu mainkan tuas rem dengan terus memompa agar tidak ada lagi sisa angin terjebak di dalam selang minyak rem. Jika tuas rem sudah terasa keras menekan ke arah stang, itu artinya pekerjaan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menutup kembali tabung minyak rem dengan hati-hati. Dan bersihkan sisa minyak rem yang menempel pada bodi motor, kini rem cakram siap diuji coba. Sebelum video ini berakhir, ada tips sederhana bagi sobatku yang benar-benar awam soal rem motor. Kalau tadi kita bahas soal rem cakram depan, sekarang bagaimana jika yang ngelos adalah rem belakang, yang biasanya merupakan rem tromol. Jangan dulu memutuskan mengganti kanvas rem atau membawanya ke bengkel terdekat. Cobalah dulu cara ini, terkadang kanvas masih cukup baik atau masih di atas 50%, hanya tuasnya saja yang perlu dikencangkan. Sediakan tang penjepit, atau pada beberapa motor, ini bahkan bisa diputar manual dengan tangan kosong saja. Putar searah jarum jam sambil mainkan tuas rem. Jika kemudian rem menjadi lebih pakem, itu artinya kanvas rem masih layak digunakan setidaknya untuk beberapa kilometer, beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Selamat mencoba!